Shalom selamat pagi. Marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya L. G. White. Ku pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Jodoh ruangan pagi kita pada pagi hari ini, karena itu adalah ibadah. Etintik kita terdapat dalam dua tawarik pasal ke-29-30. Lalu, Raja Hiskia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan muji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka, mereka menyanyikan pujian-pujian dengan sukarya. Lalu, berlutut dan sujud menyembah. Kita berdoa. Bapak kami dalam surga, ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memuji Engkau dengan baik. Kami serahkan sepanjang hari ini. Dalam nama Jesus Christ, kita berdoa. Amin. Menyanyi sebagai suatu bagian dari upacara keagamaan. Seperti halnya berdoa adalah merupakan suatu perbuatan dalam perbaktian. Alvaren Omega, Jelit 2, laman 232. Satu jemaat mungkin yang termiskin di tempat itu. Mungkin tidak menarik secara fisik. Tetapi, jika anggota-anggotanya memiliki asas-asas tabiat Kristus, mereka akan mendapatkan kesukaannya dalam jiwa mereka. Malaikat-malaikat akan bersatu dengan mereka dalam perbaktiannya. Pujian dan ucapan syukur dari hati yang penuh, terima kasih, akan naik kepada Allah sebagai persembahan yang indah. Ketika bangsa Israel berjalan melalui padang belantara, mereka memuji Allah dalam nyanyian yang kudus. Hukum-hukum dan janji Allah dilakukan dan semuanya itu dinyanyikan dalam perjalanan oleh kaum musafir ini. Dan di kanaan, bila mereka bertemu, pada pesta yang suci, pekerjaan Allah yang hajaib harus diceritakan kembali, dan persembahan pujian dan syukur dipesur sembahkan kepadanya. Allah ingin agar seluruh kehidupan umatnya harus menjadi suatu kehidupan penuh puji-pujian. Jalannya harus dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Demikianlah seharusnya sekarang ini. Siri Membina Jelit 5, halaman 229. Pada pagi hari ini kita diingatkan terus, supaya kita sadar bahwa menyanyi adalah juga salah satu bentuk daripada peribadatan kita kepada Tuhan. Menyanyi sama wajibnya dengan berdoa. Memuji dia adalah kegiatan yang penting. Apabila kita lihat, mungkin kita pernah menganggap rendah orang yang tidak punya, atau miskin, atau mungkin tidak menarik secara fisik. Tapi, apabila mereka memiliki tabiat Kristus, mereka lebih akan mendapatkan kesukaan daripada Kristus. Kristus senang dengan sifat tabiat manusia. Lebih daripada bentuk dan harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, kita diingatkan juga bagaimana perjalanan bangsa Israel. Pada saat mereka berjalan di padang belantara itu, mereka melantunkan, menyanyikan puji-pujian daripada hukum dan janji Tuhan. Sehingga mengajak kita juga, supaya kita juga harus menyanyikan pujian kepada Tuhan. Hukum-hukumnya harus kita buat pujian. Oleh karena hukumnya adalah adil dan benar. Kita juga harus melantunkan pujian apa janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena janjinya selalu digenapi dan ditepati. Pujilah Tuhan. Oleh karena segala yang dia katakan. Segala perbuatannya. Itu adalah ibadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak kami dalam surga. Pimpin kami ya Tuhan. Supaya kami dapat selalu menyadari dan selalu melakukan puji-pujian. Menyanyikan segala kebaikanmu. Kami surahkan ya Tuhan sepanjang hari ini. Hanya ke dalam tanganmu. Jesus Kristus. Amen. Kira-tuhan mengerti kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan. yang ada di surga. Yang perlu kemuliaan. Pakasihnya Tuhan. Aku suka cintakan. Karena benar itu. Yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka cintakan. Serta puji namanya. Aku suka masjurkan. Yesus dan kasihnya.